saat di perjalanan pulang tiba-tiba yesuai ini mengalami sakit kepala hingga pandangannya ini menjadi benar-benar kabur dan sayangnya lagi disini yesuai itu apes banget teman-teman tiba-tiba mobil yang dia kendarai itu kehabisan daya dan alhasil dia terpaksa berhenti di tengah jalan akhirnya yesuai pun keluar dari mobil dan berinisiatif untuk mengambil ponselnya di dalam tasnya namun disini ternyata dia itu lupa membawa ponsel oh iya teman-teman disini kepala yesuai ini berdarah gara-gara tadi di perjalanan dia nyelamatin seorang anak yang hampir tertabrak oke kita next disini yesuai coba buat cari pertolongan tapi disana sepi banget gak ada orang sama sekali hingga akhirnya dia ngeliat seorang cewek dan menghampirinya buat minta tolong tapi cewek itu berpikir kalau ini cuma modusnya yesuai doang buat dapetin nomor ponselnya dia pun langsung nih ngasih nomor ponselnya dan pergi setelah cewek itu pergi yesuai ini tiba-tiba jatuh pingsan di tengah jalan dan akhirnya dia dilarikan ke rumah sakit suster yang cuma nemuin sebuah nomor di tangan yesuai dia pun nelpon nomor itu dan si cewek ini pun datang tapi pas ditanya si cewek ini juga kebingungan karena dia juga gak tau yesuai ini siapa selamat menikmati